Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kamera Lumix Disini kita bersama Lumix G85 Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita belajar Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis-gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Halo teman-teman Ini dia kamera Lumix-nya Lumix G85 Oke, ini kamera cantik banget nih Jadi kamera ini biasanya digunakan oleh para videographer Karena sudah mampu untuk 4K Oke, kemudian sudah dilengkapi talk screen juga Dan layarnya bisa di flip juga Sangat recommended untuk para videographer Kemudian didukung juga dengan ada wifi-nya Sehingga teman-teman kalau mau ngedit THB juga bisa Tinggal di download lewat wifi kameranya Oke, langsung saja teman-teman Disini kita akan langsung saja belajar Bagaimana cara memakai lumix ini Yang pertama caranya on-offnya ada disini teman-teman Ini ada on-offnya Bisa digeser ya On-offnya disini Digeser ke atas Maka nyala kuning Maka disini nyala Oke, terus Terus layarnya bisa di flip seperti ini Jadi, jika teman-teman pengen flip juga bisa Nah, seperti ini teman-teman Bisa di flip Kemudian Untuk teman-teman mau ambil Dari bawah juga bisa Dengan cara seperti ini Dia depan ke atas juga bisa Oke Kemudian disini ada Saya tutup dulu Disini ada pengaturan Kayak kamera seperti biasanya Ada manual Ada auto speednya Auto aperture dan Auto ISO-nya Atau auto full Kemudian ada mode video Ini ada di atas sendiri Jadi, untuk yang lumix ini Bisa diputer terus ya Ini Diputer terus Jadi, tidak ada penguncinya Kemudian Di sebelah sini ada Gear untuk ngatur speed Disini ada gear untuk ngatur speednya Oke Kemudian disini juga ada gear Untuk ngatur aperture-nya Nah, coba kita lihat Ya, itu berubah kan aperture-nya Nah, kemudian untuk ISO-nya gimana? Untuk ISO-nya ada di tombol ini ISO-nya ada di tombol ini Ditekan atas Kita geser-geser Ini notoknya 6.400 teman-teman Kalau video Kalau foto Kalau foto bisa sampai 25.000 Oke, asik sekali ini Kemudian Disini ada tombol record Ada tombol record Kemudian disini shutter-nya untuk motret Terus FN ini FN ini adalah Tombol untuk pemanggil Ini mau manggil apa? Disini pengaturannya kita pakai Manggil exposure Manggil exposure-nya Mau Dibuat Plus atau Min Cahayanya Di Apa namanya? Di ini plus min ini Ketika plus maka semakin cerah Ketika min maka semakin gelap Kemudian ada lagi Ada lagi disini FN ini Untuk mengatur efeknya Disini ada efek Picture style Kayak biasanya ya Picture style Bentar 4.80 Cukup kelihatan ya Itu ada picture style Kemudian ada flash Kemudian ada settingan kualitas video Oke Kemudian ada ukuran Fotonya Kemudian ada Kualitas gambarnya Kemudian ada Mode fokusnya Dan Titik fokusnya Disini ada banyak nih 49 area Untuk mindanya ada disini teman-teman ya Gear yang atas ini Gear yang atas ini Mindanya Ada kostum Ada satu area Ada pin Ada tracking Ada face detection Atau Deteksi mata Oke Kita biasanya pakai yang 49 area ini Tapi tergantung dengan Kebutuhan teman-teman Oke Lanjut Untuk lihat gambarnya ada disini Gambar Galeri ini ya Ini Ada di ini Gambar galeri Untuk lihat Itunya Karena kita tidak pakai memori Maka munculnya gambar seperti ini Oke Lanjut Untuk webhensinya Tekan kanan Seperti ada tulisan disini Kanan Nah teman-teman bisa atur Yang sesuai dengan Keinginan teman-teman Kemudian Sebelah kiri ini Itu tadi Mode af nya Kemudian Sebelah bawah ini Silent mode Oke FN FN ini Bisa diganti teman-teman Sesuai dengan Keinginan teman-teman Kemudian Ada yang di bawah ini Nah Ini Preview Settingannya ada di menu Kalau mau Diganti Kemudian disini ada Sebuah Gear juga Yang bisa digeser Ada AFS Kemudian ada AFP Ada MF Jadi Untuk ngatur manual focus Atau continuous Atau Servo Bisa disini Jadi tidak perlu di depan lagi Kalau di kamera-kamera Nikon Biasanya kan di depan sini Ada Fuji Ada di depan sini Ini kita Disini Jadi kita Enak banget Makanya Tidak perlu Muter-muter kamera Sudah Bisa lihat bahwa Ini di mode yang mana Oke Kemudian Untuk Tombol Apa lagi ya Nah disini Ada mode Mode jepretnya Mau jepret di Single Brush Atau 4K Timelapse Atau timer Ada disitu Kemudian Ada lagi Tombolnya Dimana ya Sudah Tombolnya semua Oke kita matikan Disini tempat memorinya Teman-teman Tinggal digeser aja Keser Di tempat memory Untuk tempat baterai disini Oke ini tempat baterainya Kemudian ini ada Lupeng Jika pakai Baterai dummy Bisa dibuka Seperti ini Kabelnya keluar Dari sini ya Oke itu Sudah Disini Sudah Dilengkapi Viewfinder Viewfinder Ya Kemudian Untuk buka flashnya Caranya cukup mudah Seperti ini Ya Jelas ya Caranya cukup mudah Buka flashnya Cukup di Seperti itu Buka Oh enggak Tempat maaf Disini Ada cetekannya Tinggal digeser aja Seperti itu Teman-teman Untuk tutupnya Tinggal ditutup Seperti ini Oke Seperti itu Untuk cara Motretnya Dan lain-lain Saya rasa Teman-teman Sudah bisa Tak sarankan Untuk Yang pakai ini Rata-rata Saya sudah Profesional Enggak perlu Diajari Tentang Sepida Fragma ISO Tinggal Motret aja Ini Sangat luar biasa Sudah didukung 5X Jadi videonya Enggak gerak Sama sekali Ketika kita Record video Sangat luar biasa Stabilnya Sangat luar biasa Mungkin besok Kita bisa Coba Untuk Kita coba Untuk Kita bandingkan Dengan yang Enggak ada Stabilizer Kameranya Gimana Hasilnya Perbedaannya Antara Kamera yang Ada Stabilizer Dengan kamera Yang enggak ada Oke Teman-teman Jika ada Yang ditanyakan Silahkan Tulis di kolom Komentar Jangan lupa Like Subscribe Dan share Apabila Bermanfaat Oke Salam Fotografi Videografi Indonesia Salam Saudara Sub indo by broth3rmax